Makanya singkat katanya gini, banyak-banyak temen-temen yang mengatasnamakan streetwear, tapi bisnisnya gak jalan. Karena menurut gue, at the end lo gak mau wakili siapa-siapa. Bagus ya? Bagus. Wow, tapi kayaknya paling ngasih kayak gini merah ya? Engga, gue lebih suka ini. Kayak gini? Apa yang merah mana yang merah? Strapnya ini. Ini jadi masuk gitu gak terlalu tua, gak terlalu muda juga. Aku masih muda, Gambi. Dan gak terlalu tua, emang. Selamat hari ini, sampai 24. Ini dari hidup gue. Sekarang tanggal berapa, Gambi? 14 Agustus 2018. Angka yang oke banget. 18 Agustus 2018. 18.08.18. Itu hari ini pembukaan SEA Games sebenarnya, tapi gue gak bisa nonton. Check out NAM. Itu nih. Bagus banget tanggalnya buat ngelamar dan segala macem. Ngelamar apa? Ngelamar. Hmm. Dan ngomongin tentang soal brand, gue suka banget sama good quality lokal brand. Engga, gue emang pengen ngejujur aja di sini. Gue pengen promosiin salah satu jam produk, jam tangan dari temen gue. Ini salah satu brand sahabat gue, namanya Audi. Mau tau detail tentang NAM, dan lo kalau tertarik, cek out website-nya link-nya di bawah. Dan ngomongin sebuah brand. Ya, dan gue sekarang lagi di, ya gue gak di-endorse. Tapi kebetulan ini tuh yang running senior gue di SMA 3. Dan ini brand gue paling favorit cuy. Gue suka banget sama tagline-nya dia. Nih, biar dia punya doorband juga sama kedua B-Boy Indonesia. Kedua B-Boy Indonesia ya. Kedua B-Boy Indonesia ya. Kau gila, bang-bangat banget nih. Berdayi, Bang Rico. Jadi gimana? Stripper Street Bolan bakal berlanjut lagi gak di YouTube? Berlanjut lagi dong? Kita akan bikin 100 episode ke depan. Anti tua lo ya? Anti tua. Ini Bang Rico, lo beli VCD-nya tau gak lo? Semua manusia yang suka buah skate jaman dulu, pasti nontonin Bang Rico. Spinboy tuh N1 gerakannya gimana. Yang paling kocak kalau di belanya belum jago. Jadi gue baru tau ini barat brandnya Urbain Jarad. Urbain Jakarta. Gue cuma tau brand ini sebenarnya Jakarta Versus Everybody, Bang. Benar, banyak yang bilang ke C-C. Lama banget, tertarik banget gue ngeliatnya kayak catchy banget Jakarta Versus Everybody. Kayak brandnya Jakarta, Sangar, Street. Semua manusia yang ada di buka bumi ini kayaknya gak sih? Ini salah satunya Bang Rico tuh. Gue ngeranin brand ini sama 2 partner gue lah aja. Dari tahun 2009. Awalnya majalah. Awalnya majalah tuh bangkrut. Pake duit sendiri bangkrut. Gue sampe berhutang kemana-mana. Gue sama partner gue sih biar jadi tau bahwa ya memang usaha tuh perlu nyemplung dulu. Dan lo sempet bangkrut berarti nih? Bangkrut gue. Majalah ya. Urbain ini majalahnya? Urbain. Namanya Urbain. Jadi sesimpel urban. Urban itu kan udah common banget di dunia. Gue ambil urban dalam bahasa Perancis. Gokil. Ini bahasa Perancis ini. Ini bahasa Perancis Urbain. Artinya sama sama urban? Sama. Terus abis itu selalu bangkrut. Lo kok berani banget ke pindah-pindah gini nih? Dari majalah ke fashion nih? Nah kalau si fashion ya yang pertama si partner gue ini. Si Bian. Dia yang berinisiatif. Pertama memberanikan diri. Ya lucu juga nih kita bikin kaos nih. Bahkan di beberapa kaos pertama. Gue masih. Gue liat dulu deh. Diri sendiri. Akhirnya oke juga secara gue waktu itu baru mulai. Kayak kita bisa jualan via Facebook segala macem. Oke juga nih. Tapi dari 2010 sampai 2014 kita gak serius. Maksudnya si Bian punya main job lain. Gue juga punya main job lain. Kita baru serius itu 2014 akhir. 2014 akhir ya? Jadi kita narik satu partner lagi. Sepupunya Bian namanya Adri. Baru disitu kita pikirin detail konsep manajemennya dirapihin. Punya timeline yang benar. Tadinya enggak. Ngasal deh. Pokoknya yang penting bikin. Lo bener-bener booming banget itu kapan tuh? Bener-bener. Kaya anjir kok kaos gue laku semua tuh? Patokannya di saat kita ikut bazar sih. Pertama kali kita ikut bazar itu 3 tahun lalu. Itu di market museum Kemang Village tuh. Di situ kita baru banget ikut bazar. Kayak harga sewanya mahal kan. Terus laku gak ya? Balik modal ya? Harga sewabutnya sekian. Itu enggak ya? Hari pertama enggak begitu tuh sama hari kedua. Begitu masuk weekend. Gue baru sekali ngalamin tuh 3 tahun lalu. Bazar yang kita kencing aja enggak bisa. Kencing? Misalnya mau size itu, size itu, size itu. Tek 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 tek. Kencing enggak bisa ya? Maksudnya enggak sempat. Iya, iya, iya. Gue tahu tuh. Cek banget ya. Dari situ Alhamdulillah ya. Potensinya gede sekali nih brand nih. Jadi gue bukan hanya. Ya 5 tahun pertama kita support. Street scene kayak hip hop, basket. Tapi buat bisnis lo enggak mungkin ada di situ doang dong. Lo harus, lo akan bangga kalau baju lo dilihat di jalan. Nah dengan gue masuk ke bazar-bazar, itu gue bisa lebih nge-grab orang-orang yang di luar scene gue. Anak sama ibu. Oh iya. Family. Tapi intinya jiwa dari soul, dari brand lo ini sebenarnya hip hop sama basket? Iya, street culture lah. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Nggak bisa, nggak bisa. Nggak bisa. Hujumlah. Berikutnya itu gue. Berikutnya. Kapitan-buru. Kat ngaja biar kesel dulu gitu. Happy birthday ku. Ternyata lu suka Marta abeg tuh. Ehehe. Halo. Ehehe. Tunggu saja. Tunggu saja. Tunggu больше. Yuk nih ya. Yuk dong, make a wish dulu. Tidak! Tidak! Nggak masalah kalau produk lo yang pake jadi semua orang ya? Walaupun orang-orang yang pake? Justru gue senang. Karena kan message brand gue. Balik lagi ke message brand lo. Apa nih? Message brand gue, lo harus bangga jadi anak Jakarta. Iya dong? Message-nya itu, move-nya itu. Gue anak Jakarta lo, gue bangga. Confident aja. Sebagai orang Jakarta ya? Bahwa lo salah satu kata terbaik di dunia menurut gue. Ya kita hektiknya sama Tokyo sama New York lah menurut gue. Nggak pernah tidur, macet dimana-mana. Moodnya itu sama, jadi kayak lo pede aja. Dan dengan brand ini, gue yakin orang-orang makin pede nih. Karena yang gue dengar dari pembeli-pembeli kita, kita nggak pernah nyuruh loh. Kalau di Instagram kita tuh dia ke luar negeri, Waktu di belakang monumen apa, di depan monumen apa. Kita pas liat di Instagram, Oke juga nih, move-nya nih. Kita nggak pernah nyuruh. Makanya gue ambil kesimpulan, Oh bro, kaos kita nih bikin mereka. Jadi proud-nya mereka lo, jadi orang Jakarta. Gokil Bang Rico. Kuatnya di situ, kuatnya di situ. Sebenernya, berarti lo nge-consider ini as a streetwear ya? Streetwear dong. Sebenernya orang di fashion nih, kita bicara di luar dari brand lo. Sebenernya di fashion itu, apa sih yang bisa dibilang streetwear? Gue bingung jaman sekarang. Kayak apa streetwear? LV jadi streetwear sekarang. Iya. Nah itu apa sih sebenernya? Lo ngulik nggak beginian? Iya. Kalau LV, Gucci, dan lain-lain itu ngambil streetwear, bukan streetwear dalam ideologi sebenernya. Streetwear desainnya doang streetwear. Desainnya streetwear. Tapi streetwear sebenernya itu kan lo dari, namanya udah di jalanan. Kalau lo brand Stussy, brand The Hundreds, brand Obey itu semua pelaku street culture yaitu skater. Mereka, mereka nggak di tahun 90an itu. Mereka tidak mau beli brand yang udah ada di mall. Ya anak skate kan kerjaannya nongkrong, ngebir. Ya duitnya buat have fun aja. Mereka dari, mereka daripada beli barang fancy di mall, bikin aja di yuk nyablon. Itu streetwear. Buat anak-anak kultur lu sendiri. Awalnya seperti itu. Oh jadi lo kayak nge-expressin fashion lo tuh dari lo siapa gitu. Misalnya lo skater, lo orang basket gitu. Makanya singkat katanya gini, banyak temen-temen yang mengatasnamakan streetwear, tapi bisnisnya nggak jalan. Karena menurut gue, at the end lo nggak mau wakili siapa-siapa. Nggak ada kultur yang diangkat. Iya, lo mau wakili siapa menurut gue. Iya, gue setuju juga sama itu. Iya, jadi once, makanya kita punya movement juga. Nggak tau clothing line lain, gue nggak terlalu mulik. Tapi gue salah satu clothing line yang konsisten bikin acara setiap tahunnya. Contohnya? Namanya Barbecue Jam. Oh baru tau gue itu. Barbecue Jam gue bikin kemarin di Twylo Skate Kemang. Itu ada skate, b-boy competition, freestyle basket, sama hip-hop jamming. Itu nggak ada sponsor. Iya, di Twylo. Nggak ada sponsor. Jadi maksud gue, gue juga punya engagement yang baik sama follower gue. Sama culture-nya. Iya, sama culture-nya. Itu yang menurut gue tidak semua brand bisa approach sampe situ. Gue memang belum seheboh atau sebesar apa. Tapi ikatan gue sama scene gue itu sangat erat sih. So far menurut gue seperti itu. What if sekarang tiba-tiba yang pake brand lo itu, ayo ting-ting misalnya. Nggak apa-apa. Gue tinggal bilang beli dia. Gue nggak kasih. Oh gitu. Dia pilih-pilih juga sih emang scene gue. Iya, iya, iya. Kalo dia beli, kalo dia beli. Lu mestinya nanya gini. Lu kepikiran nggak buat endorse dia gitu? Iya. Kalo dia, lu nggak mau endorse misalnya. Nggak. Raffi Ahmad? Nggak. Nggak mau endorse Raffi Ahmad? Nggak. Nggak. Bukan nggak mau, lebih kepada segmennya beda sih kali ya. Candanya, Raffi Ahmad nih tiba-tiba. Dia... Nggak. Kalo dia minta gimana? Eh, gue mau dong baju lo. Oh, dia yang minta gue kasih. Kalo dia minta? Dia yang minta ya. Iya. Gue kasih. Sekarang kayak misalnya... Artis paling gede yang pernah lo minta ke lo siapa sih? Ada nggak? Bim Bim Slang. Wih, gokil. Bim Bim Slang. Terus yang terus gue bangga juga tanpa gue tau, tiba-tiba nge-tag composer Andi Rianto. Tiba-tiba nge-tag ya. Itu kan nama besar di dunia musik kan, orkestra gitu. Nge-tag dia pakai baju itu. Itu buat gue gokil sih. Jakarta versi pribadi atau yang lain? Nggak, dia Jakart A. Jakart di dalem kurung A. Oh, yang topi itu ya. Ya. There you go. Kan sekarang banyak dibahas nih. Banyak perdebatan di internet. Kayak, lo ngapain pakai Supreme? Emang lo anak sikit? Lo nggak tau beli baju itu buat apa ya? Itu menurut lo gimana buat orang pemikiran-pemikiran kayak gitu tuh? Lo mau point of view gue sebagai user apa sebagai bisnismen nih? Dua-duanya ya? Kalo sebagai user, terlintas memang. Gak usah jauh-jauh deh. Jordan. Sepatu Jordan tuh. Banyak yang pakai sepatu Jordan kan? Keren, Jordan 3, Jordan 11. Bisa main basket gak? Agak juga. Jangan lebay. Ada batasan ya. Jangan lebay. Kalo gue personality. Gue nggak nyinyir juga. Tapi gue, jangan main basket ya. Kayak tengil banget. Kayaknya. Dari jalannya kan juga. Sepatu gue jualan loh. Maksud gue, kalo dari point of view gue, gue nggak bisa ngelarang. Tapi kayak, lo ngerti nggak? Betul. Gue juga salah satu yang kepikiran kayak gitu. Lo bisa main basket gak? Lo pakai baju tracer. Itu majalah basket. Eh, majalah skate loh. Lo ngerti nggak gitu ya? Nah, begitu juga di saat point of view gue sebagai bisnismen yang punya brand. Untung. Kayak Supreme tuh untung. Lo bisa mewakili dua hal. Orang yang street culture beneran. Dan juga si sosialita juga pada pakai. Padahal lo ngerti juga kagak tuh. Ada masalah tuh kalo gak salah tracer dipakai Justin Bieber banyak. Itu ada sih. Gue pernah baca masalahnya tuh. Jadi si tracer dipakai sama Justin Bieber. Dikiranya tracer itu nge-endorse Justin Bieber. Padahal tracer bilang dia yang pakai sendiri. Betul. Oke, karena lo punya brand sekarang. Lo sebagai lo di pelaku bisnisnya. Kalo lo beli suatu brand itu mikir dulu nggak? Ya, gue anak basket. Eh, lo anak basket. Lo kan anak basket banget. Sekarang iya. Dulu nggak. Lo mikirin nggak sih sejarah history brandnya dulu? Sekarang iya dulu nggak. Kayak contoh temen deket gue si Govar punya Lowless. Iya. Ada desain gue suka. Gue mikir terlintas di saat mau beli. Gue ngerti. Kalo gue pakai ini ke mall. Pasti kan Lowless itu hardcore banget kan. Metal anak motor gitu. Gue ngerti apa soal motor. Terlintas. Paling kalo gue pakai gue support punya temen gue. Tapi kalo lo tanya gitu sekarang gue terlintas. Gue kalo nggak ngerti industri itu gue nggak. Gue nggak mau pakai sih. Yang terakhir. Favorit lo apa ya? Brand selain brand lo. Luar pasti gue dewanya masih Nike sih ya. Itu Nike tuh lo. Dari jaman ke jaman sih ya maksudnya. Kulturnya dapet banget ya. Kulturnya ya. Gimana gitu. Icon-Icon yang dipilih juga. Dewa-dewa semua kayak Jordan. Kayak Lord. Kayak Kobe. Terus juga. Air Jordan juga timeless. Gue juga bingung gimana caranya. Brand yang besar di tahun 90-an bisa long lasting hampit 30 tahun. Itu nggak gampang loh. Lo nge-build brand kayak gitu. Terus juga. Baru-baru brandnya Stussy. Stussy ya. Gue Supreme biasanya. Lebih ke Stussy skate hip hop gitu. Wah tau fontnya tuh kayak street banget sih. Skate sama surfing. Oh Stussy surfing? Iya. Baru tau banget tuh gue. Kalo di lokal. Gue nggak update lagi sama desainnya. Tapi gue menurut gue dewanya si Uncle 347. Dia yang menginspirasi gue. Buat jalanin passion lo. Lewat passion. Padahal background lo server. Mereka tuh salah satu auternya namanya Deddy. Gue nggak kenal sih. Gue ngefans buat dia. Itu yang gue denger tahun 2007 aja. Di bawah 2010 lah. Itu dia udah beliah tuh. Dari Clotty. Beliah tuh ya. Itu tahun ini gue nggak ngerti tuh. Dia udah beli pulau kali. Cuma maksudnya living the dream banget gitu. Maksudnya ya udah nge-beer. Santai di pinggir pantai. Hidup dari hobi. Gue sih mau kayak gitu lah. Semoga sukses gue tunggu. Oh iya. Dia ada channel Streetball. Apa namanya bang? Indus Streetball channel. Indus Streetball. Ya gue sering nonton. Cuma sayang banget channel jarang update. Gue berharap banget bisa ada mixtape kayak jaman dulu tuh. freestyle dan main basket yang keras nih. Di videoin di tapein seru-seruan di basket. Gue berapat banget ada lagi bang. Siap-siap. Mudah-mudahan ya. Jangan culun-culun main basket deh. Makanya gue mau berguru nih dari dia sih. Anjir. Lo mah jangan culun-culun bang. Tahu sama yang gini-gini. Nggak, 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 nggak. Nggak seru dong. Komedi gue nggak? Komedi nggak? Nah. Thank you bang Rico. Sama-samaan kayaknya gitu aja gue hari ini main diurbanin. Tapi tidur. Sabi. Thank you Urbain. Nih semua orang kalau udah sibuk discuss mengenai capres. Inilah itulah. Nah kamu anak-anak muda nih harus jangan ikut-ikut terpengaruh arus. Lebih kita bekerja nyata. Ayo ke lombok sama-sama. Kita bantu saudara-saudara kita yang butuh pertolongan di sana. Itu lebih keren. Itu lebih top. Jadi kita berangkat ke lombok nih om. Ya insya Allah hari Sabtu ya kita berangkat.